nomor 9 perhatikan gambar berikut diketahui kovisi yang memiliki panjang aluminium ya tembaga dan baja berturut-turut 24 ya 17 dan 11 ya kali 10 bangkar men 6 ya jadi yang paling kecil punya nya siapa punya nya baja ya dan yang tengah itu punya tembaga baru aluminium yang paling besar ya urut sini sudah ya berdasarkan ilustrasi percobaan seperti gambar 2 yang menunjukkan aluminium tembaga dan baja yang benar secara berurutan adalah ini pertambahan panjang ini ini rumusnya Delta L sama dengan L0 alpha ya Delta T ya karena ini percobaannya itu sama ya diasumsikan Delta T yang diberikan itu sama ya dan panjang mula-mula terlihat dari sini kalau sama jadi yang mempengaruhi Delta L pertambahan panjang adalah alfanya ya alfa itu nilai ini tadi ya koefisien muai panjang jadi yang koefisien muai panjangnya besar berarti jarum penunjuknya ini semakin ke atas karena semakin ini panjang ini akan menyodok ke sana sodokan dari apa logam ini akan membuat nah ini akan naik ke atas ya mula-mula sama posisi jarum yang paling panjang pasti aluminium ya aluminium 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 itu yang mana yang paling ke atas nah ini R berarti ya jadi ini adalah yang aluminium 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 ya kemudian ini nah ini yang paling apa kecil perubahannya ini pasti yang bajai ini jadi bajai ini sama ya bajai itu aja ya ya bajai campuran dari FE dan karbon ya terus yang paling yang paling atas adalah tembaga cu jadi ini nanti R ya terus P terus hi rp hi jawabannya adalah yang C ya jadi R ini yang paling besar ya ini yang paling besar nomor satu P nomor dua dan hi nomor tiga ini yang paling paling sedikit pembuayahannya tidak terlihat banyak di it-5 hal yang tidak membutuhkan